Hey, selamat datang di channelnya Mbak Ngat Terima kasih sudah klik video ini Jadi buat kamu yang penasaran Dari judul video ini Kenapa Swedia itu tidak pakai masker Dan tidak pernah lockdown Jadi aku sedikit mau cerita Tentang kondisi disini Karena banyak yang nanyain di video-video ku Yang virtual walk gitu Kok gak ada yang pakai masker gitu Terus aku kadang jalan-jalan juga Emangnya aman Emangnya disana gak ada covid gitu Cukup, itu dia video yang sempat aku buat Satu bulan yang lalu Sebelum sempat aku edit Ternyata terus tiba-tiba ada temen aku Yang ngirim DM tentang video Salah satu situasi di Swedia Yang ternyata penontonnya banyak di Instagram Dan sepertinya kayaknya memang lagi viral deh itu Kayak wow Dia bikin satu video langsung viral Dan aku bikin video banyak-banyak Gak laku Gak ada yang nonton Sakit hatiku Jadi memang sebenarnya aku sempat mau ngebikin video Mengenai penjelasan tentang kondisi Swedia yang tidak pakai masker Karena memang banyak yang tanya juga Gak banyak banget sih Cuman memang temen-temen yang nanyain Kenapa loh kok di Swedia gak pada pakai masker Emang disitu gak ada corona Dari video-video aku yang virtual walk Terus ada video-video lain yang sempat aku upload Jadi disini aku mau ngejelasin lagi Aku mau retake videonya Karena menurut aku ada banyak yang belum aku sampaikan Di video sebelumnya yang sempat aku bikin Pusatnya memang di kota Stockholm Di tempat dimana aku tinggal saat ini Jadi di Swedia itu memang gak pernah ada yang namanya lockdown Terus juga sekolah-sekolah itu tidak pernah ditutup Maksudnya untuk sekolah yang kayak untuk anak-anak Kayak gitu sampai dengan SMP itu Mereka tetap masuk Sementara untuk yang SMA sampai ke atas Itu tuh dia sekolahnya online Lalu tidak ada perintah atau aturan yang ketat Mengenai penggunaan masker Karena menurut si ahli pandemi yang menangani Pandemi corona di Swedia Itu memang tidak ada studi ilmiah Yang bisa menunjukkan bahwa penggunaan masker ini Bisa mengurangi penyebaran dari virus corona Selain itu dikhawatirkan bahwa dengan penggunaan masker Justru malah membuat orang lupa untuk mencuci tangan Sering-sering untuk menjaga jarak Dan untuk menjaga kesehatan Makanya memang tidak pernah dianjurkan Sejak dari pertama kali outbreak merebak di Swedia Di rumah sakit sendiri itu juga gak ada Yang pakai masker Maksudnya mungkin karena memang mereka bukan menangani Untuk pasien corona ya Seperti waktu aku lahiran Itu kan saat itu masih kondisi tinggi-tingginya Kasus corona di Swedia dan itu mereka Di rumah sakit gak ada yang pakai masker Kecuali mereka di ruang operasi ya Dan hanya satu kali aku ngalamin Ngelihat petugas di rumah sakit itu petugas USG Mereka pakai face shield gitu Itu cuma satu orang Dan sisanya aku memang gak pernah ngelihat ada yang pakai masker Strategi Swedia Kalau di Swedia itu mereka kayaknya lebih menjaga Atau gimana caranya supaya perekonomian tetap bertahan Kalau misalnya di lockdown Atau misalnya ditutup Disuruh tutup restoran-restoran Atau usaha-usaha itu akan melumpuhkan perekonomian Maka mereka tetap berusaha mempertahankan perekonomian Dengan anjuran batasan-batasan dalam pelaksanaan usaha Misalnya kalau restoran itu diusahakan untuk hanya take away Lalu kalau misalnya toko-toko itu dianjurkan untuk belanja secara online Lalu adanya larangan berkumpul lebih dari 50 orang Sempat juga waktu itu ada larangan berpergian Pokoknya gak boleh pergi dari kota tempat kamu tinggal Yang perjalanannya menempuh kurang lebih dari 2 jam Kalau gak salah ya Dan strategi yang paling bagus itu adalah Menurut aku bahwa penanganan untuk pandemi ini Tidak diserahkan kepada politikus atau pejabat-pejabat pemerintahan Jadi mereka bener-bener menyerahkan penanganan kasus pandemi ini Adalah ke orang-orang yang kompeten Yaitu ahli pandemi Itu kalau gak salah namanya Mas Anders Teknal Jadi dia pernah berpengalaman dalam mengatasi atau menghadapi kasus Ebola di Afrika Jadi politikus itu dilarang terlibat supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak berbau politis Lalu di Sweden apakah orangnya nurut? Jadi tipikal di Sweden itu adalah orangnya, masyarakatnya itu percaya kepada pemerintah Begitu juga sebaliknya Dianggap mereka itu sudah dewasa Ya tahulah pokoknya yang mana yang terbaik buat mereka Jadi penanganannya itu juga bersifat anjuran atau rekomendasi Jadi tidak mengikat dan tidak ada aturan yang memaksa Jadi gak ada tuh yang namanya hukuman Kalau kamu terus gak jaga jarak Kalau kamu gak pake masker Atau mungkin kamu dihukum, disuruh push up, didenda gitu karena gak pake masker Atau bahkan kayak di Indonesia itu dimasukin ke peti mati gara-gara ketahuan gak pake masker Dah, orang Sweden itu umumnya juga taat sama aturan Walaupun tidak diawasin gitu Seperti yang pernah aku jelaskan di video-video gue sebelumnya Juga bahwa kayak suamiku gitu Kalau misalnya dia keluar, tidak boleh nyetir kalau kamu minum gitu Ya dia akan lakukan gitu Selain ada aturannya, itu juga kan demi keselamatannya diri dia sendiri gitu Walaupun hanya bir satu botol itu dia gak akan nyetir Contoh lain itu kemarin aku ngelihat Aku pergi ke KFC di Sweden ini Sekarang di masa pandemi itu memang dibatasin kan untuk pengunjung ke restoran Jadi banyak meja yang disilang gitu Jadi datanglah pasangan Sweden yang nyari tempat duduk di luar Dan ternyata yang tersisa hanya tempat duduk dengan mejanya yang disilang Nah disitu mereka diskusi dan akhirnya langsung memutuskan untuk pergi masuk ke dalam Dan mencari meja lain yang ada di dalam Lalu datanglah pasangan lain yang tidak usah disebutkan Yang jelas dia bukan orang Sweden Dan dia ngelihat tuh bahwa ada tanda silang disitu Dia diskusi, diskusi nih sama istrinya Gimana nih adanya cuma yang silang mungkin gitu ya Gak tau juga Akhirnya dia tetap memutuskan untuk tetap duduk di meja yang udah ada tanda silangnya Dari situ datanglah petugas atau karyawan dari KFC yang datang untuk menegur mereka Dan melarang mereka untuk duduk di meja itu Dan lucunya dia malah marah gitu Jadi kelihatan gitu kan gak dewasanya Maksudnya udah jelas disitu ada tanda silang It means kamu gak boleh duduk disitu Tapi dia masih nekat Sementara kalau ditegur dia justru malah marah Dan kalau memang dia sampai nekat duduk disitu Maka petugas KFC tidak akan segan-segan untuk mengusir mereka Jadi mereka gak khawatir tuh konsumennya marah atau gimana gitu Lalu apakah semua orang Swedia itu mentaati anjuran? Ya gak juga gitu Jadi banyak juga temen-temen kita masih datang ke bar Dan barnya itu gak ada jarak Terus duduk di meja ramean gitu Terus besok lagi dia pergi sama yang lain lagi Dan duduknya berdekatan Foto juga peluk-pelukan Kayak gitu Jadi ya banyak yang seperti itu gitu Di Swedia itu juga ada yang namanya xenofobia Xenofobia itu adalah ketakutan terhadap warga negara lain Atau rasa apa ya Rasa tidak percaya pada orang lain Atau rasa curiga yang berlebihan kepada warga negara lain Jadi xenofobia ini berpengaruh kepada mereka yang pakai masker di Swedia Ini juga pengalaman pribadi aku ya Dulu sebelum dari pandemi ini merebak Aku pernah keluar dan pakai masker Karena aku sedang flu Ya kalau di Indonesia kan kita biasa ya Maksudnya lagi flu yaudah kita tetap berangkat ke kantor Kita tetap sekolah gitu Nah aku pun seperti itu Tapi justru disana waktu aku keluar dan naik kereta Aku pakai masker justru malah dilihatin orang Waktu itu aku kan nggak ngerti Sampai akhirnya ada yang datang nyamperin aku dan nanyain Kenapa kamu pakai masker? Dan aku bilang Aku flu Aku bilang gitu Tapi dia nggak jawab lagi Dia cuma pergi aja berlalu Makasih Tapi habis itu aku terus kayak jadi takut Nggak yakin kalau mau pakai masker Itu pengalaman aku Xenofobia ini akhirnya juga mempengaruhi kejadian yang ada di Swedia Pada saat pandemi Yaitu banyak laporan-laporan terjadinya Kejadian yang tidak mengenakan Bagi mereka yang pakai masker di Swedia Ada cerita tentang orang yang pakai masker Dia malah dimarah-marahin Malah dikata-katain gitu Malah di Ya pokoknya dimaki-maki gitu Sama orang Swedia Terus ada juga yang pakai masker Justru malah Mereka ada orang Swedia yang sengaja bersin Di muka mereka Karena Ya itu dia Karena mereka nggak suka gitu loh Ngeliat kebiasaan Yang dibawa ke negaranya Terus apa sih bedanya di Swedia Dengan di negara lain Atau terutama dengan di negara Indonesia Sebelum pandemi corona Swedia itu sudah mengenal yang namanya Orang sakit Itu tidak boleh pergi keluyuran Jadi mereka yang sakit flu Itu tidak boleh datang ke kantor Tidak boleh datang ke sekolah Kalau di Indonesia kita kan Ya ampun Kamu cuma flu aja nggak masuk sekolah Kamu cuma flu aja nggak kerja gitu Manja banget sih Dibilang kayak gitu Tapi sementara di sini Itu tuh adalah hal yang paling sangat dilarang Kamu justru malah dimarahin Kalau misalnya kamu datang ke sekolah Atau ke kantor Dengan kondisi flu Karena mereka khawatir Justru kamu akan menularkan penyakitmu Ke orang lain Setelah kamu sembuh dari sakit flu Itu ada aturan juga Yang mengizinkan kamu Untuk tetap stay di rumah Selama satu hari setelah kamu sembuh Itu sebelum pandemi loh Nah setelah pandemi terjadi Itu aturannya juga masih Seperti itu Jadi kalau misalnya kamu sakit Maka kamu harus stay 14 hari di rumah Terus yang kedua Itu orang Sweden itu sudah mengenal yang namanya work from home Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan Atau banyak profesi-profesi di Sweden Yang memperbolehkan karyawannya untuk bekerja dari rumah Jadi mereka boleh milih gitu loh Kayaknya ada temen yang dijatah gitu loh Kamu dalam satu minggu Kerja dari rumah 2 hari Nah itu jatahnya Tapi kadang mereka diambil Kadang enggak Nah setelah pandemi ini Ya mereka Akan lebih gampang untuk bekerja dari rumah Karena memang sudah terbiasa Ketiga Orang Sweden itu juga sudah terbiasa Yang namanya menjaga jarak Dan menjaga area privasi masing-masing Ini seperti yang pernah aku sampaikan juga di video aku sebelumnya Kayak di bis Kayak di kereta Itu biasanya Mereka akan duduk di tempat-tempat yang kosong Kecuali kalau kondisi rame Kamu boleh ya Duduk di sebelah wajah Nah itu sebelum pandemi Setelah pandemi terjadi Maka mereka akan menegur kamu Kalau misalnya seandainya kamu itu terlalu dekat Lalu yang berikutnya Nah sebelum pandemi Orang Sweden Kalau misalnya sakit itu sudah terbiasa Yang namanya untuk menghubungi dulu Lain di rumah sakit Nah itu kalau untuk situasi-situasi Kayak sakit ringan ya Kalau misalnya sakit yang urgent Itu memang harus datang ke UGD Kalau mau ketemu sama dokter Harus ada appointment dulu Terus kalau misalnya Enggak perlu bertemu Juga dia hanya dengan Pertelpon aja Sudah bisa memberikan resep Si dokternya Beda kan sama di Indonesia Di Indonesia kita sakit flu aja Kita harus datang ke rumah sakit Kita harus ngantri Kita harus Nanti kalau udah ketemu sama dokter Masih ngantri obat Masih ngantri bayar Makanya di rumah sakit itu jadi rame Sementara di sini Kalau misalnya aku ke rumah sakit Itu ya paling ada satu dua orang Atau misalnya ke puskesmas lah istilahnya Kalau di sini Ke BVC Itu ya hanya ada satu atau dua orang gitu Karena memang sesuai dengan jadwal janjian mereka gitu Berikutnya untuk gym Gym di Sweden itu juga beda daripada di Indonesia Di sini sebelum Corona Sebelum pandemi itu sudah terbiasa dengan yang namanya membersihkan alat sebelum dan sesudah memakai alat-alat yang ada di gym Jadi mereka itu sudah menyediakan yang namanya pembersih Terus juga anduk yang sekali pakai Untuk kamu bisa membersihkan alat-alat yang mau kamu pakai Atau yang sudah kamu pakai Jadi dari pengamatan aku waktu di gym itu Aku merasa luar biasa waktu itu Karena wow Mereka setelah menggunakan alat langsung dibersihkan Itu kan jarang banget terjadi Kalau kita di Indonesia ya kan Nah untuk sekarang sendiri Bagaimana sih gym ini menangani ketika adanya pandemi Jadi di gym sekarang juga banyak banget yang namanya hand sanitizer itu dimana-mana Terus kamar mandi jadi bersih Karena mungkin mereka pengunjungnya jarang mandi di gym Jadi mereka pilih untuk pulang Sementara untuk orang-orang yang mau nge-gym itu mereka harus ngambil tiket dulu Jadi gym itu membatasi berapa orang yang ada di gedung itu Jadi tiket ini disediakan harus kamu walk in gitu Nggak boleh kamu booking Ketika kamu datang ke gym Kamu harus ambil tiket Kalau misalnya di gym itu sudah memenuhi limit orang Maka kamu harus nunggu di luar dulu Ketika ada yang keluar baru kamu boleh masuk Berikutnya kebiasaan lain yang berbeda itu adalah Habit mereka untuk olahraga dan makan sehat Jadi kayak lari itu tuh udah menjadi kebiasaan Dan bersepeda itu juga sudah jadi kebiasaan Bukan hanya karena lagi trend Dan akhirnya endingnya juga buat foto-foto Bukan Jadi mereka kalau sepedaan ya sepedaan aja Nggak ada cerita foto-foto untuk Instagram gitu Nggak ada Lalu gimana sih sikap kami sendiri terhadap corona Di awal outbreak corona itu aku sempat ketakutan Apalagi di Stockholm itu menjadi pusat dari penyebaran corona di Sweden Aku juga sempat miris karena banyak orang yang keluyuran di jalan gitu Terus rame-ramean Untuk naik transportasi umum aku juga takut Makanya SL card ku udah nggak diisi lagi Karena aku nggak pernah naik transportasi umum waktu itu Bahkan aku sempat waktu anakku umur 2 bulan Aku sempat jalan kaki ke kota yang memakan waktu 1 jam Karena aku nggak mau naik kereta Terus di keluarga kita sendiri Di keluarga inti kita sendiri Kakek neneknya Ranu Anak bayi Ranu Itu belum pernah mencium Ranu Sejak dari lahir Jadi dia lahir di bulan April Saat corona juga masih tinggi-tingginya Sampai sekarang Itu mereka belum pernah cium cucunya Untuk gendong Itu juga baru 3 kali Itu pun selama cuma 30 detik gitu Terus langsung dibalikin Dan mereka tuh izin dulu sama aku Christine boleh nggak aku gendong gitu Aku kan takutnya justru ke orang tua Karena mertuaku memang termasuk Orang yang beresiko Karena umurnya sudah lebih dari 70 tahun Kita sempat bahkan tidak mengunjungi mereka Waktu awal-awal corona Untuk kebutuhan Kayak makanan, grocery gitu Sempat anak-anaknya itu yang belanja ke supermarket Lalu di drop di depan rumah gitu Jadi memang kita nggak ketemu Kita juga dilarang untuk masuk ke dalam rumah Jadi kalau berkunjung itu ya kita cuma duduk di luar Di teras Dan itu pun kita harus jaga jarak Kalaupun makan bersama Itu harus ada sendok Misalnya makanannya sharing nih Jadi kita nggak boleh tuh ngambil pakai tangan Itu harus sendok Dulu baru kita ambil gitu Untuk keluarga adiknya dan kakaknya sendiri juga sama Kita termasuk menganut protokol kesehatan yang cukup ketat Walaupun di dalam intern keluarga ya Jadi aku nggak pernah gendong atau cium ponakan-ponakan lagi Jadi ada adiknya mas khas itu juga punya bayi sama Selisihnya hanya 2 bulan Dan aku sempet gendong sekali waktu itu Waktu bulan Februari kalau nggak salah Adik dan kakaknya nggak pernah gendong anakku sama sekali Cium anakku nggak pernah Terus mereka juga mengajarkan ke anak-anak mereka Untuk menjaga jarak ketika Mungkin dia mainan sama kakeknya Atau neneknya gitu Mereka selalu diingatkan untuk hati-hati Dan selalu jaga jarak Termasuk juga ke anakku Kalau misalnya mereka mau ngeliatin anakku Kalau kira-kira terlalu dekat Mereka langsung ngingetin Itu keluarga sendiri loh Kenapa sampai kita seperti itu? Karena kita nggak tinggal di satu rumah Dengan kita nggak tinggal di satu rumah Kita kan nggak tahu mereka kontaknya ke siapa aja Kita juga kontaknya ke siapa aja Jadi kita intinya berusaha saling menjaga Untuk tetap sama-sama aman Bahkan sampai kakak iparku itu Dia anaknya ulang tahun Dan pengen mengundang semua keluarga Akhirnya dia beli tenda Untuk bisa ditaruh di luar rumah Lalu dibangun di luar rumah Dan ada pemanasnya Karena sekarang udah mulai dingin kan Jadi kita semua duduk di sana Tendanya tuh ada tutupnya Tapi juga terbuka Jadi semua bisa jaga jarak gitu Lalu lingkup pertemananku pun mengecil Karena aku juga membatasi kontak Dengan terlalu banyak orang Jadi aku ketemunya sama orangnya itu-itu aja gitu Jadi ketemunya pun kita harus biasanya di luar Supaya kita bisa jaga jarak Jadi aku sendiri juga udah gak pernah ngundang Temen-temen datang ke rumah Karena memang tempat kita sempit ya Gak bisa jaga jarak Atau mungkin kalaupun aku Datang ke rumah temenku Itu adalah temen yang Memang kita sehari-hari ketemu Dan aku tahu dia sehari-harinya Memang berusaha menjaga dirinya Bahkan aku juga sering tuh ngingetin Mas Has untuk Kalau misalnya dia mau ketemu sama temennya nih Yang swedia Aku udah was-was Wanti-wanti Ingat ya Jangan pelukan Ingat ya Jangan salaman Pokoknya Karena ada beberapa temen-temen Yang memang Mungkin Gak percaya dengan adanya Corona Jadinya terus Mereka cuek aja Lalu untuk temen-temenku ini Yang sering kali aku temui Bahkan mereka juga belum pernah Gendong Anakku Mereka Gak Megang-megang anakku Mereka Ya cuman ngeliat aja Tapi mereka selama ini Sejauh ini Mereka belum pernah Menggendong anakku Jadi Memang aku Segitu hati-hatinya Ya ini menuntut pengertian Sih dari temen Karena memang Aku bukannya Bukan hanya mencurigai Mungkin kamu bawa virusnya Gitu Tapi kan bisa aja mereka Dapet dari aku Atau anakku Karena katanya Memang yang terkena virus Corona Bisa jadi Tidak Bergejala Kok kayaknya Berlebihan sih Ya ada sih Memang yang menganggap Kita Mungkin Atau aku Gitu berlebihan Tapi kan Lebih baik Aku mencegah Daripada Nanti aku menyesal Kemudian Berusaha caranya Supaya Gak merasa bersalah Ataupun Menyalahkan orang lain Jadi memang disini Jatohnya adalah Kalau kamu memang Mau sehat Ya kamu jaga diri sendiri Gitu Jadi Gak perlu lah Polisi-polisi Sweden itu Nangkepin kamu Yang gak Nurutin aturan Atau Nangkepin kamu Yang gak Mematuhi protokol Kesehatan Karena kerjaan mereka Sudah cukup banyak Dengan adanya Virus corona ini Karena dampaknya Adalah banyak orang Yang kehilangan pekerjaan Dan akhirnya Kriminalitas tinggi Jadi gak usahlah Ditambah-tambahin Kerjaan Dengan harus Ngecekin Eh kamu kok gak Pakai masker Di mobil Eh kamu gak Pakai masker Naik sepeda Intinya warga Sweden itu Bertanggung jawab Pada dirinya sendiri Tidak ada Aturan ketat Yang mengikat Jadi jatuhnya memang Ke arah Heart immunity Untuk saat ini Buat aku sendiri Setelah banyak Konsultasi Sama temen-temen Sweden Atau Sama ibu-ibu Yang Punya anak Disini Jadi berdasarkan Diskusi dari Banyak grup-grup Ibu-ibu Di Sweden Dan aku juga Ngeliat banyak Ibu-ibu Yang pergi Naik kereta Dengan stroller Sejauh ini Aku merasa Informasi yang Aku dapat Itu cukup Melegakan Jadi aku Sekarang Sudah mulai berani Untuk pergi Naik kereta Pakai masker Lalu pakai Kacamata Dan pakai topi Tapi Kalau aku pakai Semua itu Justru aku Malah kesulitan Sendiri Selain banyak Yang ngeliatin Justru ngeliatin Terus Kalau misalnya Anakku nangis Dan aku harus Gendong Aku gak mau Pakai masker Karena justru Nanti malah Ngenain dia Gitu loh Maskernya Akhirnya Aku lebih banyak Memang Gak pakai Masker Karena Misalnya Anak nangis Di kereta Aku harus Ngeliling Ngeliling itu Bapak bahasa Indonesianya Pokoknya harus Hibur dia Supaya gak nangis Maksud aku pakai Masker Dia gak bisa Ngeliat kan Dan kalaupun Aku pakai Masker itu Aku hanya Pakai Satu kali Dalam satu hari Kalau misalnya Aku pulang Itu pasti Aku buang Jadi Aku punya Stock masker Memang banyak Gak pernah Aku taruh Di bawah Gini Gak pernah Jadi Kalaupun Aku mau Simpan Itu Aku taruh Di dalam plastik Terus Aku ikat Nah nanti Baru aku pakai lagi Dan aku Gak mau masukin Ke dalam plastik Itu Dua kali Karena mungkin kan Sisinya Udah kena Jadi pokoknya Sebenarnya susah sih Menghindarinya Karena Gimana ya Ini musuh yang Gak kelihatan Gitu Jadi Gimana caranya Kita berusaha Semaksimal mungkin Untuk Melindungi diri Tapi ya Kalau orang Indonesia Bilang Serahkan kepada Tuhan Walaupun Diserahkan kepada Tuhan Kamu harus Berusaha juga Gimana caranya Jangan terus mentang-mentang Takdir di tangan Tuhan Terus akhirnya Kamu Gak berusaha menjaga Ya Sama aja Enggak Jadi aku tuh Juga mulai Ketemu Sama temen-temen Yang udah lama Aku gak ketemu Aku juga Duduk di Coffee shop Ya Tapi Tetep jaga jarak Jadi kita Di coffee shop pun Kalau foto Itu kita gak Gak lengket-lengketan Pipi Gak deket-deketan Gak peluk-pelukan Kita tetep jaga jarak Jadi seperti itulah Kondisi yang ada Di Sweden Dari Perspektif Aku By the way Kita juga kemarin Habis tes Antikropar Atau tes Imun tubuh Terhadap Corona Yang bisa mengetahui Apakah kita punya Antibody Atau enggak Sweden itu Mengadakan tes Antikropar Untuk mengetahui Berapa sih Banyaknya Orang yang terkena Virus Corona Tapi tidak bergejala Jadi aku sendiri Jadi aku sendiri kemarin Hasilnya negatif Walaupun aku sebelumnya Pernah mengalami flu Sama anak bayi Ranu Kita sempet flu Berdua Tapi gak panas Ternyata itu bukan Corona Jadi kita hasilnya negatif It means Kita itu belum pernah Terkena Corona Amit-amit Jangan sampai Gitu Lalu apakah Strategi di Sweden itu Adalah strategi Yang paling bagus Ya Enggak juga Karena saat ini Menurut aku tuh Semuanya serba sulit Semua itu Semua orang Enggak siap Dengan kondisi ini Semua harus Prihatin Dengan kondisi ini Belum tentu Kebijakan Yang ada di Sweden itu Cocok Untuk negara-negara lain Karena Tidak sesuai Dengan karakter Masyarakatnya Atau karakter Geografisnya mereka Itu enggak cocok Dan mungkin Kalau misalnya Seandainya Mungkin bisa Diterapkan Di Indonesia Kenapa tidak Gitu Yang jelas sih Menurutku Lebih baik Serahkanlah Ke para ahlinya Percayakan Kepada ahlinya Terus Jangan deh Banyakkan drama-drama Gitu Kayak di Indonesia Itu aku Justru melihat Terlalu banyak Dramanya di Indonesia Isu-isu Politis Terus Ada isu-isu Soal Ehm Tapi ya Kalau boleh Jujur Itu aku Ngerasa Lebih aman Di sini Walaupun Orangnya Enggak ada Yang pakai Masker Tapi Aku Ngerasa Mereka Lebih bisa Untuk Menghargai Kalau misalnya Aku Memilih Untuk Mengamankan Diriku Kalau di Indonesia Kan Basisnya Itu adalah Silaturahmi Yang justru Menurutku Tidak Menguntungkan Misalnya Aku Berpikir Untuk Menjaga Diri Eh Enggak Boleh Pegang Anakku Eh Kita harus Jaga Jarak Kita harus Jaga Ini Jaga Itu Itu Malah Mungkin Dianggap Sebagai Orang Yang Sombong Atau Mungkin Berlebihan Dengan Kondisi Ini Aku Merasa Lebih Aman Di Sweden Juga Karena Melihat Perkembangannya Yaitu Angka Kematiannya Ini Sudah Mulai Menurun Gitu Walaupun Di Sweden Sendiri Mempunyai Kapasitas Intensive Care Yang Jauh Lebih Sedikit Dibandingkan Negara Negara Eropa Lainnya Jadi Mereka Bisa Gimana Caranya Mengatur Dari Pasien Pasien Korono Korono Jadi Gimana Caranya Mereka Bisa Mengatur Pasien Pasien Koronanya Sampai Angka Kematiannya Bisa Melandai Walaupun Begitu Strategi Sweden Ini Juga Diragukan Oleh Negara Negara Eropa Lainnya Sampai Sempat Juga Beberapa Negara Eropa Melarang Kedatangan Atau Nge-ban Orang Sweden Untuk Datang Ke Negaranya Karena Mereka Tidak Setuju Dengan Kebijakan Yang Ada Di Sweden Terutama Sweden Tidak Memakai Masker Walaupun Sudah Direkomendasi Oleh WHO Tapi Belakangan Ini Rekomendasi Pemakaian Masker Sudah Mulai Dikeluarkan Sudah Mulai Banyak Aku Lihat Orang Yang Pakai Masker Walaupun Nggak Semuanya Paling Cuman 5% Mungkin Mereka Sudah Terlanjur Terbiasa Dengan Tidak Pemakai Masker So Gitu Dulu Video Kali Ini Maaf Ya Panjang Mange Dek Kayaknya Bakalan Semoga Ada Yang Bisa Diambil Dari Video Ini Kalau Misalnya Ada Yang Bagus Silahkan Dicontoh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Hei Do Kok Swedia Nggak Pakai Masker Si